Selamat pagi teman-teman, ini ada kedatangan motor Jupiter MX ya Nah seperti ini keadaannya motornya teman-teman Nah seperti ini, kotor sekali ya motor awal Dan ini kendala ngempos teman-teman ya Ada kompresi sama sekali Seperti ini Nge-loss pole teman-teman Kita cek dari yang mudah dulu ya Nah untuk perhatian untuk semua ya Khususnya pengguna motor MX atau motor fixen ya teman-teman Ini kan gak ada sparkboardnya ya Bahaya teman-teman Nah kita lihat disini, di bagian radiator Nah seperti ini jadinya Kalau gak ada sparkboard ya Nah seperti ini, kesumbat semua ya radiator Karena motor MX atau fixen itu 80% pendingin dari radiator teman-teman Kalau seperti ini ya Motor gampang overhead teman-teman ya Karena gak ada sirkulasi disini Ini harusnya terbuka semua untuk radiator ya Dan ini kesumbat oleh kotoran seperti ini Jadi gak fungsi radiator ini Harus pasang sparkboard teman-teman Nah langkah pertama yang perlu kita cek ya Kita cari yang mudah dulu Jangan dibongkar-bongkar dulu ya Kita cek di bagian sini Sentriknya dulu teman-teman Mungkin kemungkinan besar bisa jadi Sentrik ini less ya Karena mungkin terlalu kendor Kita cek dulu di bagian sini Ini kita buka Tapi sebelumnya kita tap dulu air radiatornya ya Karena kita akan melepas bagian selang-selang radiator ini teman-teman Makanya kita perlu tap dulu air radiatornya Kita kuras Banyu radiatornya gak ada bro Gelas nih Kok bisa Waduh Gelas gak ada air radiatornya Malah oli itu lah Waduh Waduh Parah Hacur bus Kita cek sentriknya dulu Les apa enggak Oh aman Ternyata gak les Gelas teman-teman Gak ada kompresi sama sekali Nah kalau kita sudah cek seperti ini Nah ternyata gak les ya Ya mau gak mau kita harus bongkar teman-teman Berarti ada masalah di bagian Klepnya atau pistonnya ya Pistonecah teman-teman Atau klepnya bengkong ya Jadi ngobos dia Blok dan head ini kita bongkarin semua Kita lihat di dalamnya Kita lihat bareng-bareng Di dalamnya ada apa nih Permasalahannya dimana Kita langsung bongkar aja Ada yang masuk Wow Ternyata ada yang mengganjel teman-teman Kita bisa lihat disini ya Ini opoy Ini ada yang mengganjel Ini loh teman-teman Kelihatan gak Nih Di bagian klep in ya Ini ada yang mengganjel Jadi kompresi ngelos Sablas gak enak kompresi nih Karena di bagian in ini Membuka terus Yang harusnya dia menutup Yang ngobos terus Kita cek nanti ya Bengkong apa enggak Masalahnya ketumbur Piston opora ini Ini benda apa ya Kita cepotin disini teman-teman Disini bautnya Seluar KB Nah ini setelah saya cuci bersih ya teman-teman Nah ini bendanya seperti ini Ini bukan besi ya Nah ini teman-teman ya Ini bukan besi Melainkan atom ya Nah benda ini kenapa bisa masuk ke ruang bakar ya Kita bisa simpulkan Permasalahannya Ini adalah benda Ini teman-teman Disini Nah Manipol ya Atom manipol di bagian sini Ini kan sudah banyak yang pecah-pecah ya Disini Saya dekatkan Ini enggak Ini Nah Ini di bagian sini sudah rontok ya Nih di bagian sini Nah di bagian sini Terus Bagian samping Kanan juga banyak air yang rontok teman-teman Oke saya lepas ya Nah ini teman-teman ya Harusnya kan begini nih Ini mungkin ya Mungkin ketika dia pengencangan Pengencangan baut manipol Dia pecah teman-teman Certek Dan ini ikut masuk Plung Masuklah ke dalam Klep teman-teman Masuklah ke dalam klep sini Nah disini Masuk ke sini Dia nyangkutlah di bagian klep sini teman-teman Cert Motor langsung enggak Ada kompresi sama sekali Enggak mungkin nurib teman-teman Ya Seperti itu Masalah itu semua pasti ada sebabnya Oke teman-teman Ya ini klep aman Jadi enggak bocor Coba tes ya Kita tuang BBM dari atas Seperti ini Nah disini enggak ada rempesan sama sekali nih Aman ya Nih Klep gak bocor Jadi enggak perlu Disekir Nah ini teman-teman ya Setelah terpasang Ini karena dananya minim Jadi ya apa adanya dipasangin teman-teman Ya intinya Saya cuma ngilangi di bagian ngemposnya tadi ya Tapi bukan berarti Saya cuma masang-masang aja ya teman-teman ya Ini yang masih bisa diakal ya Saya akal-akal teman-teman ya Yang penting suaranya enggak besar banget Ini bagian setak Kocak Nah sentriknya parah Molor ya Bloknya juga kena ya Jadi kalau diganti semuanya Totalnya banyak banget Satu jutaan ya Lebih lah Jadi alakadarnya Saya pasangin semuanya ya Yang bisa saya akalin ya Diakalin teman-teman Kan tadinya suaranya kasar banget ya Katanya yang punya Jadi suaranya seperti ini Saya hidupkan ya Nah seperti ini suaranya Yang parah itu di bagian setang seher teman-teman Kemlotek Kletek-kletek-kletek Sama bagian bloknya Ini enggak bisa diakal teman-teman Tonius gantian Operasi 100 teman-teman Setelah dibunyikan Tadi kan orangnya disini Yang mending suaranya enggak seperti tadi Karena di bagian sentriknya tadi Kendur banget Kemudian saya akalin di bagian sini Saya sambung Memakai baut ya Yang penting masih dalam keadaan Wajar ya Enggak kepanjangan Jadi masih dalam keadaan Masih bisa dimanfaatkan Kalau sudah parah banget Ya harus diganti Mau enggak mau Nah ini masih bisa dimanfaatkan teman-teman Jadi masih bisa diakal ya Bagian klep-klepnya kendur banget Tadi saya kencangkan ya Jadi suaranya enggak parah banget Selanjutnya tinggal kita pengakalin Di bagian radiatornya teman-teman Ini kan radiatornya Memang tidak diaktifkan Sama orangnya ya Airnya tidak diisi Ternyata kalau diisi Itu keluar terus teman-teman Dari sini nih Karena ini pecah ya Ini potel Ini kan harusnya ke reservoir ya Pencadangan ya Ini harusnya Potel teman-teman nih Di bagian sini Nah jadi kita akalin ya Nanti kita kasih selang lagi Apa gimana Nanti kita akal-akal Yang penting bisa dimanfaatkan lagi Untuk ininya Agar bisa dikasih Air radiatornya Ben di bagian mesin itu adem teman-teman Karena 80% Pendingin itu Ada di bagian radiator ya Untuk mendinginkan mesin Yang 20% dari sirkulasi angin Ketika kita jalan ya Nah itu kalau kita Cuma mengandalkan angin saja Motor MX ini Karena tidak ada sirip-siripnya Di bagian sini teman-teman Ya tidak akan mungkin dingin Yang akhirnya overhead Di bagian Semuanya Bagian piston Blok Setang Itu bakalan kena teman-teman Karena kepanasan ya Overheat Dia bakalan aus Untuk oli juga Tidak tahan lama Saat LLE motor ya Motor MX OPPO FIXEN Itu radiator harus difungsikan Teman-teman Nah ini teman-teman sudah beres ya Sudah dipasangin semua Untuk radiator Semua sudah beres Dan ini sudah dimodit teman-teman ya Nih Di bagian selang ini Sudah saya kasih Nah ini caranya Pembuatannya yaitu Nah menggunakan paku ripet Seperti ini Kemudian ini besinya ini Kita lepas Ya Dengan cara ini Dipukul ke bawah Yang ini Jedek-jedek Dia akan keluar Cerut Terus dari dalam Kita masukkan Dari dalam kita masukkan Seperti ini Slep Dari luar Kemudian kita lem ya Lem setil Dan kita kasih selang seperti ini Dan ini nanti Biar dipasang Reservoir ya Ini masih Sementara saya tari disini Biar gak bocor dulu Untuk sementara teman-teman ya Ini air radiator Sudah berfungsi kembali ya Sudah normal I aman sekarang Nah suaranya seperti itu Teman-teman Semoga ada yang diganti Ini sudah penting ya Daripada yang sebelumnya Karena sebelumnya Parah banget katanya Nah seperti itu teman-teman ya Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Terima kasih sudah menonton Joss